Bandeng Fos 2021 diramaikan dengan kehadiran Juna Rorim Pandey atau Syek Juna. Pemerintah Kabupaten Grisik bersama Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur mengadakan perlombaan bertajuk Bandeng Fos 2021, yakni memasak olahan bandeng menjadi masakan yang bercikara sabaru yang inofatif. Bandeng Fos 2021 ini merupakan event bergensi yang baru pertama kali diadakan di Kabupaten Grisik. Bertempat di Alun-Alun Grisik, 1, 11 Desember 2021, sebanyak 19 peserta lomba memasak olahan bandeng beradu menu dengan cikara rasa yang berbeda. Tak tanggung-tanggung, Syek berskala internasional diakni Syek Juna, didatangkan langsung sebagai jurinya. Mendatangi satu persatu bandeng olahan para peserta. Bupati Grisik, Sambi Ahmad Yani, mengatakan Grisik Bandeng Fos 2021 ini merupakan gerbang awal Kabupaten. Grisik untuk memberanding Grisik sebagai Kabupaten penghasil bandeng dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan mampu bersaing dengan daerah lain. Alhamdulillah bandeng Fos 2021 ini dapat terselenggara, peserta lomba bersaing ketat karena masakannya dinilai langsung oleh juri terkenal, Syek Juna. Ini akan menjadikan para pengolah bandeng memiliki gambaran inovasi olahan bandengnya yang mempunyai cita rasa terbaik, kata Gus Yani. Bupati Milenial itu menambahkan bahwa melalui bandeng Fos 2021 ini akan meningkatkan nilai ekonomi bandeng itu sendiri. Harapannya adalah olahan bandeng ini tidak hanya memenuhi pasar lokal saja, namun juga diharapkan mampu memenuhi pasar luar negeri, induknya. Syek Juna juga tampak kagum melihat antusias peserta bandeng Fos 2021. Menurutnya, Kabupaten Bersik hebat lantaran mengajak masyarakat umum untuk terlibat langsung dalam melakukan branding olahan bandeng melalui event bergensi tali ini. Hebat untuk Kabupaten Bersik, olahan masakannya juga sangat bercikat. Terima kasih.